Halo, ketemu lagi bersama Anggina Fiorita Hari ini aku bakal unboxing dan review barang yang udah aku beli di Shopee Ini ada 2 barang Kebanyan besar ya Nanti kita buka barang-barang kita review isinya Harganya, belinya dimana Tetap stay tune, jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye Jadi kali ini aku bakal ngedekor ruang TV aku Karena tadinya tuh ruang TV aku itu polosan aja Mau aku bikin backdrop belakang TV Nanti buat before afternya bakal aku share ke teman-teman Proses pemasangannya pun bakal aku share Karena disini aku bosan banget sama nuansa yang dulu Jadi aku pengen ganti situasi atau ganti nuansa di ruang TV aku Dengan wallpaper 3 dimensi Nanti kita lihat kelanjutannya Jadi kita mulai ya Ini kan ada 2 barang Ini aku belanja di Shopee Kita mulai dari yang satu ini Nah, aku tuh beli wallpaper 3 dimensi tuh Wallpapernya tuh dia bertekstur ya guys Jadinya tuh bukan kayak wallpaper biasa yang Kalau dipegang itu datar aja Jadi dia tuh bertekstur Dan bisa dilihat dari sisi manapun Karena 3 dimensi Nah, kita mulai nih ya Dari yang paket pertama Paket pertama ini aku beli di World Home Di sini aku beli wallpaper 3 dimensi yang motif kayu klasik Atau motif World Home Nanti kita buka Buat apa Isinya Dan di sini keterangannya sih ukurannya tuh 70x70 Nanti makanya kita cek langsung aja Kita buka Kita buka Nah, ini ketika udah di buka Kayak gini guys Yang aku masuk itu Dia tuh ada Nah, dipegang tuh ada bentuknya Bertekstur gitu Kalau yang wallpaper biasa Dia kan halus aja tuh Nah, di sini tuh keterangannya ukurannya 70x70 cm Tersebalnya dia 8,5 mm Dan di toko ini tuh banyak banget macamnya guys Tapi aku ini pilih yang motif kayu klasik Oh iya, untuk belakangnya Dia tuh kayak ada semacam kertas Jadi nanti kalian tuh kalau masang tuh tinggal dilepas aja Terus pelan-pelan nih Tinggal dilepas aja Terus tinggal deh dipasin mau dipasang di mana Bagus ya Aku beli 2 Jadi guys Oke, ini tuh aku beli di World Home Harganya itu Rp23.000 untuk ukuran segini Aku beli 2 jadi totalnya Rp46.000 Kalau beli ini tuh nggak praktis banget Kalian nggak ribet Karena kalian tuh cuman Apa? Lepas Kertas ini doang Terus selalu ditempel ke tembok Jadi kalian juga nggak perlu Pakai lem-lem atau pengeras apapun Karena di sini udah ada lemnya Nah Kelebihannya lagi nih Enak banget Karena ini tuh tahan air Kalau ada debu Kalian tuh bisa basikan Saya kemoceng Atau pakai lap basah Aman jadi dia Tadi diketerangannya ini tuh Tebalnya 8,5 mm Tapi setelah aku lihat Dan aku buka Ternyata tuh nggak ada 8,5 Paling nggak 4-5 mm Untuk ketebalan ini Tapi bagus sih Lanjut ke paket yang kedua Ini dari Joyful Wallpaper Kalau yang ini aku beli Wallpaper 3 dimensi Yang motif Bata putih Beda ya Sama yang tadi aku beli Karena aku beli di 2 tempat Yang satu motif bata Yang satu motif kayu Nah ini yang kedua Kita buka ya Yang dari Joyful Wallpaper Di sini aku beli 6 pincin Kita buka Karena dia nempel nih Di plastiknya Ternyata Ini adalah paket yang kedua Yang motif bata putih Yang aku order di Joyful Wallpaper Di sini aku beli 6 23,456 Di sini harganya 19.000 ya sayang Aku beli 6 Jadi totalnya 114.000 Karena ongkirnya 24.000 Tapi karena aku punya Poucher Jadi yang penanyang Cuma 4.000 Sebanyak ini Ongkirnya 4.000 aja Nah ini juga enak banget Tinggal tempel ya Nggak ripet Nggak riowah Dia juga tahan lama Karena sebelumnya Aku udah pernah pakai Ini untuk di dapur aku Itu aku pakai ini Itu karena Dapur aku itu Kena minyak Waktu ngoreng ikan Itu minyaknya Nyiprat kemana-mana Pakai ini Jadinya dia tuh Temboknya kelindung ya Dia juga tahan air Kalau di sini Diterangkan ukurannya 70 x 77 cm Kemudian untuk Ketebalannya ini Dituliskan itu 5 sampai 9 mm Tapi ini menurut aku Cuma 4 sampai 5 mm Ya Dia tuh berfekstur juga Ya guys Jadi nggak rata gitu Kalau kotor Kalian tinggal bersin aja Pakai kemoceng Atau pakai lap basa Tidak praktis banget Kalian yang bosen Tinggal angkat Ganti yang baru lagi Atau warnanya Ini juga berbagai macam warna Sama motifnya Ada banyak Kalian nanti bisa cek aja Di tokonya Nanti akan aku kasih deskripsi linknya Di sini Jadi buat teman-teman Yang pengen Ngedekor ruangan kalian Dengan Luansa yang baru Mungkin menggunakan Wallpaper yang Tiga dimensi Saran aku ini Yang pertama Kalian tuh harus Bener-bener ukur Kalian itu Membutuhkan berapa Untuk ruangan kalian Atau ruangan yang akan Kalian renovasi Atau kalian dekor Kemudian Kalau misalkan Kurang atau lebih Ini gampang Sayang Karena ini tuh Lentur banget Bisa dipotong Kalian bisa berkreasi Sesuka kalian sendiri Dengan model ini Karena dia tuh Gampang banget Tinggal dilepas aja Perekatnya Bersihin dindingnya Tinggal tempel Kalau ini kotor Kalian tinggal lap aja Ini tuh tahan lama ya Ini aku udah pasang Awal itu dulu Udah 2 tahun Awet banget Dan dia gak ngelopek Nah ini yang kedua kalinya Aku beli Buat Di ruang TV aku Jadi Aku sama suami aku Itu udah buat desain Buat backdrop TV-nya Perpaduan antara Motif bata putih Dengan motif kayu klasik Kalau kalian penasaran Nanti jadinya kayak apa Tetap tonton Jangan lupa Dan aku bakal nge-share Atau ngasih tau kalian Cara pemasangan Dari kedua Wellpaper 357 ini Ini adalah Ruang TV aku guys Masih polos ya Tembok belakang TV-nya Nah nanti Tembok di belakang TV ini Yang bakal aku kasih backdrop Biar kesannya gak monoton gitu Langsung aja ya guys Pertama Aku mau potong dulu Motif bata yang kecil ya guys Ini Supaya nanti tuh Pas disatuin Sambungan 3 dimensi Wallpapernya tuh Enggak keliatan Sebenernya sih bisa Kalau mau langsung dipasang aja Tanpa dipotong dulu Tapi nanti jadinya Menurut aku nih Kurang real atau nyata gitu Karena nanti bakal keliatan Garis sembungannya Selanjutnya Aku juga mau potong Wallpap motif kayunya Karena nanti tuh Kita akan paduin Wallpap yang motif batas Dan motif kayu itu Jadi Satu lembar ini Aku potong jadi 6 bagian ya Sesuai dengan Garis yang sudah ada Kalian tinggal ingetin aja Ini harus hati-hati ya guys Biar gak meresak Setelah wallpapernya tuh Kalo saya dipotong Aku ukur temboknya Dan kasih tanda dulu Biar kita gak salah pasang Ataupun leset Jadi biar nanti pas masang tuh Gak miring Dan pas di tengah gitu Lanjut untuk pemasangannya Aku minta bantuan Sama suami aku ya guys Karena ini Agar sedikit repot Kalau sendirian Jadi Rencananya Nanti kita mau bikin Backdropnya Motif bata putih gitu Terus di sisi luarnya itu Kita akan silis Pakai kayu motif Kebetulan Beberapa dekorasi ruang Diri aku Juga udah ada motif kayunya Jadi bisa biar match gitu Jadi Kita tuh pasangnya Kelat-kelan Dan jangan langsung Dilepas semuanya ya Katas lindung Lalu belakangnya itu Kita lepasin Kelahan-lahan Sambil kita Kempelin Nah Setelah semuanya Sambil saya ditempel Ya Jadi deh Kayak gini Backdrop tipinya Bagus kan Bagus-bagus-bagus Nah Ini hasilnya Setelah backdrop Dan tipinya Sambil saya ditampel Bagus kan Pasti lebih bagus Seperti sebelumnya Jadi ada nuansa baru Gampang banget kan Cara pemasangannya Kalian tinggal ukur Bersih-bersih-bersih Tempel Beres deh Ini sangat Jadi alternatif banget Kalau kalian kepengen Ngedekor ruangan Tanpa ribet Dan ini juga Awen alias Tahan lama Buat teman-teman Yang aku mendekor Silahkan Follow aja Toko yang udah aku beli Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Biar aku bisa bikin Video-video yang lain Dan memberikan informasi Kepada kalian semua Bye Bye